Hai, welcome to my channel, balik lagi sama aku, Vapinka Jadi di video kali ini, aku mau review Selection Kapas Kecantikan Jadi untuk bentukan produknya seperti ini Jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir Dan langsung aja kita mulai untuk reviewnya Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah Selection Kapas ya Jadi Selection Facial Cotton Nah, untuk kemasannya seperti ini Ini sudah ada halal, ada izin dari Kemenkes Jadi ini, kalau masanya seperti ini Aku beli ukurannya 35 gram Kalau nggak salah yang ini Terus yang ini Ada tanda ya Dia tanpa bahan pemutih Bisa untuk kulit anda Untuk luka juga bisa Bagian depan seperti ini Nah, untuk bagian belakang seperti ini Ini ada keterangannya gitu Seperti ini Ada tempat pembuatan juga Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah Selection Kapas Kecantikan ya Jadi aku Belinya yang ukuran 35 gram Aku dapat harganya 4.900 Nah, untuk kevariasinya aku letakkan disini Aku pilih yang 35 gram Yang ukurannya yang kotak ya Jadi yang kotak bukan yang bulat Terus untuk klaim dan juga fungsinya Aku udah cari Kapas Kecantikan ini lembut dan juga bertekstur Kapasnya bebas debu Tidak mengandung merkuri dan juga bebas dari klorin Bersih dan higienis untuk membersihkan makeup Aman dan lebut untuk bayi Cocok untuk membersihkan kosmetik dari wajah Dan juga bisa digunakan untuk membersihkan luka Oke, sekarang langsung aja kita coba untuk produknya Oke teman-teman, jadi untuk kapasnya itu seperti ini ya Jadi bentukannya kotak gitu Agak sedikit tebal, tapi nggak tebal banget gitu Untuk teksturnya, walaupun ada tekstur Dia cukup halus ya, dia sangat halus Terus dia nggak kayak gampang brodol gitu Yang bagian sininya Jadi kalau diaplikasikan di wajah itu Kayak nggak ada kapas-kapas yang nempel gitu Alasan aku beli kapas ini Ini aku paling favorit ya Karena dia itu bisa dibilah kayak gini loh Jadi dua Kayak gini Jadi kalau waktu ngeaplikasikan toner Itu nggak banyak produk yang terserap Jadi nggak banyak yang kebuang gitu loh Nah awalnya itu aku kan beli kapas yang seperti ini Ya yang isinya tuh seribu pis Terus dia tuh tipis banget Awalnya itu memang Khusus untuk pakai toner gitu loh Supaya kayak nggak ngebuang Nggak buang-buang toner gitu kan Ini super tipis banget Tapi kelemahannya Dia itu kalau diaplikasikan Buat untuk toneran gitu Itu tuh kayak Gampang kusut gitu loh Jadi nggak enak Kalau dipakai bersihkan wajah Jadi ini kapas yang seperti ini Ini tuh aku pakai cuma untuk Compress wajah aja Tapi kalau kapas yang seperti ini Yang punya selection Ini aku bagi jadi dua Ini khusus aku pakai Untuk pakai toner ya Jadi ini menurut aku Ini yang paling enak banget Untuk aplikasikan toner Dia nggak begitu banyak nyerap produk Karena aku bagi dua seperti ini Oke aku tunjukin bedanya Antara yang super tipis ini Sama yang selection yang aku bagi jadi dua ini ya Ini aku aplikasikan cairan Seperti ini Nah ini kalau aku aplikasikan itu Dia tuh kayak gampang belibet gitu loh Nggak enak menurut aku Kayak kurang mantep gitu Ini aku pakai makeup ya Jadi kelihatan Beda nanti kulitnya Nah dia tuh kayak gampang kusut kayak gini loh Makanya aku nggak suka Dia kayak gampang kayak gini Kusut gitu Cuman ini kelebihannya Dia bener-bener 100% produknya itu ya Kepakai semua gitu loh Jadi cairan yang kita pakai Baik toner, essence gitu Itu kayak meresap dengan baik Jadi nggak banyak-banyak produk yang Menyerap disini Dan enaknya itu kayak irit Irit si toner gitu loh Kalau pakai kapas ini Cuman pakainya itu kayak agak belibet gitu loh Nah seperti ini nih Gampang kusut menurut aku Ini kan gampang kayak gini loh Kusut kayak gini Aku nggak begitu suka Tapi kalau yang selection itu Ini aku coba aplikasikan Nah karena dia itu kan agak lebih tebel ya Jadi kayak lebih mantep gitu Kalau dipakai Buat bersihkan wajah Nah ini walaupun ditekan-tekan juga Dia nggak bakal kusut Nah enaknya itu seperti ini Jadi dia kayak lebih mantep gitu Kalau untuk bersihkan wajah Tapi kalau untuk hasilnya sih sama aja Dia bener-bener bisa membersihkan itu Ini juga ada kotoran Yang ini juga ada kotoran Jadi untuk yang tipis sama yang selection itu juga Sama-sama bersihkan kotoran gitu Cuman kalau pakai toner itu lebih enak pakai selection Ya pakai selection Jadi kalau dipakai itu kayak lebih stabil gitu loh Jadi nggak yang belibet gitu Tapi kalau untuk kompres wajah Aku lebih suka yang super tipis kayak gini Karena dia nggak buang-buang produk aku Jadi bener-bener ya sesuai aja Sesuai takaran Jadi nggak buang-buang produk ke kapasnya Selain itu Kapasnya itu nggak gampang brodol gitu loh Jadi nggak yang berserabut gitu Jadi waktu diaplikasikan itu Kapasnya itu nggak nempel di wajah Karena kalau nempel-nempel gitu aku nggak suka Terus ini teksturnya itu super halus ya Jadi walaupun digeser kayak tadi Itu tuh nggak bikin kulit itu kayak kerasa Apa yang bergesekan terlalu banyak gitu loh Jadi aku suka banget sama selection Kan ada beberapa orang yang kalau bersihkan wajah itu Kadang ada yang pakai tisu ya Kalau menurut aku tekstur tisu itu lebih kasar gitu loh Timbang kapas Jadi aku kalau bersihkan wajah itu nggak pernah Atau kayak ngelap wajah itu lebih suka Pakai handuk khusus wajah Yang lembut atau pakai kapas seperti ini Karena menurut aku ini teksturnya lebih halus Jadi ke kulit itu nggak bikin apa ya Nggak bikin kerasa kayak gesekan terlalu banyak gitu Oke teman-teman sekarang kita langsung ke kelebihan sama kekurangan produk Untuk kelebihan ini harganya super murah ya Super murah Super nyaman Sangat lembut Terus menurut aku irit karena bisa dibagi dua gitu loh Jadi kayak dia nggak banyak buang-buang produk kita Dan juga irit karena bisa dibagi dua gitu Jadi menurut aku ini worth it banget untuk dibeli Harganya menurut aku cukup murah ya Timbang yang lain-lainnya Itu aku lebih suka tekstur si selection itu Jadi nggak kasar gitu di kulit aja Untuk kekurangan menurut aku nggak ada Karena emang menurut aku ini best banget ya di kulit aku Oke teman-teman di sisi untuk reviewnya Thank you sudah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa buat like, komen, share, dan juga subscribe Kalau teman-teman suka sama videonya See you di next video Sampai jumpa di video